nah ini baru penting penting banget jadi sosialisasi ini penting soalnya masyarakat itu kadang ceroboh duduk ceroboh nih ngasih ini cengel lu seru sepur ini loh wong sepur itu ada di dalam dewa kalau masih ini ada di dalam dewa iya rek tapi seperti riwa-riwi sejak jam-jam sepur itu ada jam-jam tertentu yang lewat sepertinya ada lebih besar sepertinya dia duduk melindungi sepur melindungi sampai makanya juga cengel-cengel masalah tentang pematuhi rambu-rambu lalu lintas aku sampai kena-kena jadi yoyok itu yoyok itu ada tertib tadi begitu kata lewat kita balancing tidak ada pelawangan itu ada rambu silahkan melihat kanan-kiri dintanya bisa ada sepur lewat maksudnya ini terus? tidak budal-budal jadi menang tolak iya tolak-tolak iya tolak-tolak kan dikongkong melihat kanan-kiri hei dan budal sepertinya patuh rambu-rambu lintas tante ini sewangi dong unu hari ini ya Allah anjay itu kelewat tertib itu itu kelewat tertib itu kelewat tertib jadi yang jelas semua nyerundul misalnya kadang ada yang pelawangan itu ada yang terobos itu karena kesemua iya 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 gak usah cengel-cengel nyawa itu gak ada pasar tanjung gak ada jadi sampehan sebetulnya dengan adanya sosialisasi dengan adanya rambu dengan adanya pelawangan itu sebetulnya pemerintah PT KAI khususnya itu sayang namanya sampehan tutup sayang sepuri soalnya kan kasusnya kecelakaan tambah lagi tambah lagi di Jember ini ya moga-moga ada sosialisasi ini jadi masyarakat bisa lebih hati-hati lebih waspadat dan lebih tertib kepada rambu-rambu lalu lintas mengenai perkereta api ya nih kamu tau gak moco tulisan bahwa cek ini gak salah paham seorang lagi ngobi ya tau karena tidak sering-sering tulisannya nah ini yang unik karena gue ini dengar pendapatnya nah DPR malah ngejak bupati ngobi baru kok bisa berita ini kalau memang itu memungkinkan untuk di review nang tengah sambal TDPRD bab kurangi komunikasi ambi anggota Dewan enak si cibab unik sing disinggung pisang nang hiring sing digilar bareng prokopim nang ruang komisi BDPRD Jumper selososore tapi sing disinggung duduk bab kebijakan publik ugopolitis tapi bab janji bupati Jumper hindi siswanto sing tahun tuwe rencana ngajak kabeh anggota Dewan ngopi bareng Masya ketua sebele jajaran komisi B nyampe no janjini bupati iku si relevan Ugo si layak gai meminimalisir salah paham antara legislatif ambil eksekutif kesalahpahaman sing anyeranya riki antarane kaitane kegiatan Jumper hadir untuk rakyat utawa jehur serta perubahan ikon agro wisata Jumper sing maune buah naga dan dikelengkeng ya pernah kami saat itu bupati menjanjikan nanti kalau misalkan saya sudah jadi bupati teman-teman DPD ini akan sering-sering lah kita ajak ngopi dalam konteks kita ngobrol-ngobrol santai kemungkinan juga disitu ada pembicaraan pembicaraan yang nantinya akan menghasilkan keputusan-keputusan strategis tapi memang sampai hari ini tidak pernah dilakukan jadi sejauh ini yang pernah diajak ngopi itu cuma pimpinanto ya ya setau saya itu pihak Prokopim sing hadir menghiring aku ne ajaan ngopi baragi kinko kate disampai nonang Bupati Jumperhen di Siswarto ya saya itu harusnya ada kesapa kapan mungkin ya sebelumnya dengan Bapak Bupati antara Bapak 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 Dewan dengan Bapak Bupati mungkin sebelumnya saya tidak terkopi itu dan ini baru disampaikan sekarang saya diminta untuk menyampaikan pesannya aja jadi saya masih belum tahu tentang agenda itu ada sebelumnya atau enggak gitu janji Bupati ngajak anggota Dewan Ngopi bareng ikuti sampai Bupati Hendi Siswarto pas kepeleh mimpin Kabupaten Jumper setahun ke Pungkur Teguh Jumper DKAJ Jumper 1 TV Ngelaporno kemudian